Hai sedulur kali ini kita belusukan ke desa Kediren nah nih Kampung KP desa Kediren kita akan busuk ke kawasan sini kemarin katanya ada yang request kangen suasana desa Kediren ini kita masuk yang masih ikut wilayah kecamatan Randu Blatung Kabupaten Bluro Provinsi Jawa Tengah salah satu desa disini ya ini kita tunjukkan warga sini sebagian besar adalah petani ini banyak yang bertanam yaitu bertanam padi nah ini kita sudah masuk kawasan pemukimannya kita nanti akan menuju ke balai desanya masih menyusuri jalannya kis dulur di depan itu ada pertigaan kita nanti coba akan bertanya kepada warga ke arah mana sih balai desanya nah ternyata balai desanya ini belok ke arah kiri lor nah ISD negeri Kediren SD nya siapa bisa untuk bernostalgia Alhamdulillah ada pembangunan ini ini ada proyek pavingisasi jalan desa amet pak ini balai desa disini kita akan melaksanakan bakti sosial pembagian paket sembaku untuk warga yang membutuhkan di wilayah desa Kediren kita tepat berada di kawasan desa Kediren ini di depan balai desanya nah ini kawasan balai desa Kediren kita nanti akan melaksanakan bakti sosial koresdora bersama dengan adik-adik para pelajar dan juga mahasiswa nah ini lokasinya ini di depan balai desa ada pembangunan jalan nah ini cuaca sedikit grimis tulur ini ada lokasinya kita menuju ke balai desanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Masih boleh sepuluh, ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Ini Mas Taufik dari HMI Blura dan ini Areta dari PMR Blura, Porpis Blura. Mungkin bisa dijelaskan, Mas, kegiatan ini tadi bersama Porres Blura ini kegiatan dalam rangka apa, Mas? Sebetulnya tidak ada dalam rangka momentum, ya, Mas, tapi lebih kepada bagaimana kita mendapatkan kepercayaan daripada Porres Blura, Pas Mbakku, seribu paket semakku yang kemudian kita kelola bareng-bareng sama teman-teman siswa maupun pelajar, yang pada akhirnya kita distribusikan secara keseluruhan ke desa-desa yang notabene membutuhkan. Jadi, kalaupun memang kita melihat keadaan Blura hari ini kan ini sedang menjelang hari jadi Kabupaten Blura yang ke-283. Tidak mungkin bisa diserempetkan membutuhkan seperti itu, tapi secara kemurnian ini lebih kepada kemurnian kemudian terhadap masyarakat yang membutuhkan, Mas. Total ada berapa? Total yang akan kita bagikan, kita mendapatkan kepercayaan sekitar seribu sembako, dan masing-masing seribu ini kita pecah, satu desa mendapatkan seratus paket sembako, yang pada akhirnya seratus paket sembako ini akan kita sebar di berapa titik. Untuk hari ini kita sebar ada 8 titik, 200 sisanya akan kita bagikan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Blura. Ini berarti para mahasiswa, diadik pelajar, bekerja sama dengan Polres Blura gitu ya? Mungkin ke depan akan dilaksanakan secara rutin pak? Semoga seperti itu, karena kita akan mendapatkan perangkulan gitu pak, semoga mendapatkan kepercayaan lebih lanjut, dan saya yakin teman-teman masih mempunyai pelajar akan sangat senang, akan sangat mendapatkan ruang untuk bagaimana mereka bisa berbagi kepada masyarakat sekitar. Ini lebih ke titik awal untuk melakukan atau untuk berbuat kebaikan di waktu mendatang. Oke, mungkin ada harapan dan doa untuk Blura pak di usia yang 273 ini? Ya, sebetulnya kalau untuk apa yang kita berikan itu sebelum seberapa mas, tetapi yang kita harapkan adalah kita mendapatkan data sekitar ada 42 desa miskin es klinis, dan semoga Blura di tahun 2022 ini, di usia genap 273 tahun, semakin maju, semakin sukses, dan anak-anak muda, terutama masih mempunyai pelajar, mendapatkan ruang seluas-luasnya untuk bagaimana mereka bisa berproses, berkembang, dan bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang akan datang. Karena kita akan ketahui kan, bagaimana nasib suatu bangsa itu akan dibutuhkan oleh anak muda. Oke, terima kasih mas. Siap. Nah, setelur, itu tadi kegiatan bakti sosial di Balai Desa Kediren. Ini selanjutnya kita berusuan kembali di kawasan Desa Kediren, suasana desa yang masih asri. Kebanyakan warga sini rumahnya rumah kayu ya mas ya. Rata-rata rumahnya terbuat dari kayu jati, ada yang rumah Jokro, ada yang rumah Limasan. Desanya siapa ini mungkin bisa untuk sekedar bernostalgia, ataupun untuk tombol kanan kampung halaman. Nah, kita tunjukkan. Pokoknya, hari ini kita full berada di wilayah kecamatan Randu Blatung, yaitu di kawasan Belura bagian selatan. Jadi, kecamatan Randu Blatung ini merupakan wilayah Belura bagian selatan. Nah, itu ada Gapura sedulur, Pelosokulon. Oh, berarti ini masuk Desa Pelosokulon ya mas ya? Iya. Nah, sekalian kita berusuan di kawasan sini, itu sebelah kanan sangat hijau sekali, tanaman padi dari warga. Jadi, dari Desa Kediren tadi kita berusuk ke arah Pelosokulon. Yowes, sekalian tarif piyuknya ini. Mumpung aku ada di kawasan ini, ada di kawasan ini, di kawasan ini di wilayah Randu Blatung. Nah, ini suasananya di Desa Pelosokulon. Jadi, tembusnya ini adalah di Simpang 3 Semaransa, atau SMA Negeri 1 Randu Blatung. Di depan itu adalah Jalan Raya, atau Jalan Utama, Belura, Randu Blatung. Ini belok kanan, pulang ke Belura, belok kiri, kita akan berusuan lagi ke kawasan kawasan Desa Pelosorjo. Yowes, mungkin sehingga ini Desa Kediren, kalau Pelosokulon tak tutup sampai ini, kita akan lanjut berusuan ke wilayah Wulung, menuju Desa Pelosorjo. Terima kasih yang sudah menyimak, tetap semangat, salam sehat segeru waras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton!